Nah, sejarah Sangger sendiri ini bagaimana nih? Sejarahnya nih? Iya... Sangger ini bisa kita klaim sebagai khasnya Aceh? Atau bagaimana nih? Bisa seperti itu? Saya sering bilang Antara Sangger dengan kopi susu tuh ada perbedaan... Saya masih agak bingung. Wah, itu menarik juga. Orang Aceh banyak merantau ke Malaysia nih. Betul, betul. Di sana mereka buat... Iya dibuat dari Malaysia mulai. Terus pemerintah tertarik. Betul, betul. Yang udah-udah kan gitu kan? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Salah seorang atau satu-satunya orang yang mencetuskan... Hari Sangger sedunia. Nah, pada tanggal 12 Oktober 2023... Mudah-mudahan podcast kita ini disiarkan pada tanggal itu. Hari Kamis. Hari Kamis. Kita akan memperingati Hari Sangger sedunia. Betul gitu Bang ya? Iya. InsyaAllah. Jadi, salah satu... Apa kita sebut? Inisiator? Atau... Apa nanti? Silahkan jelaskan sendiri ya. Kapal. Yang telah mendorong supaya Sangger ini diperingati semacam hari besar. Baik Bapak Mi, bisa cerita nih gimana nih awal mulanya nih hari Sangger sedunia ini? Iya. Dari mana dapat wangsitnya? Ya, terima kasih Bang Nizar ya. Kita diskusi tentang isu yang menarik hari ini. Karena diskusi tentang kuliner, tentang Sangger, tentang kopi. Ya, kalau dibilang bagaimana idenya, boleh dibilang ini suatu ide yang tiba-tiba muncul tanpa rencana, tanpa satu strategi, tanpa satu konsep sebenarnya. Tengah malam itu ide ya? Waktu itu malam, saya lagi... Ide-ide cemerlang sering matul malam. Betul. Waktu itu saya teringat mau pulang, waktu itu lagi antarin istri belanja, di mobil tiba-tiba dapat ide. Saya lagi nunggu di parkiran, waktu itu tanggal 11 Oktober ya, 2013. Saya teringat, karena habis minum Sangger, teringat, ini Sangger nih, kayaknya asik juga dibuat peringatan nih. Ya udah, saya nge-tweet aja. Twitter saya bilang, kayaknya asik nih kalau misal kita buat peringatan Hari Sangger Internasional atau International Sangger Day atau Sangger Day lah. Karena waktu itu udah malam, saya bilang, karena sekarang udah malam, kita buatnya besok aja. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Kemudian saya tag ke kawan-kawan komunitas, ke akun-akun Twitter lain, kawan-kawan. Ternyata mendapatkan respon yang luar biasa. Dan perayaannya bagaimana? Ya sederhana aja. Besok tanggal 12 Oktober, kita ngopi sama-sama atau minum Sangger sama-sama. Kemudian yang sedang atau sedang minum Sangger, jangan lupa foto dan postkan, apa namanya, cangkir Sangernya atau suasana minum Sangger itu. Dan tolong di post waktu itu di Twitter atau di Facebook dan sebagainya. Medsos lah ya. Medsos lah pokoknya. Ternyata ya besoknya ya mendapatkan respon yang besar, banyak yang nge-post, ya itu luar perkiraan saya aja. Karena terserang ide awalnya itu sesederhana, itu se-iseng itu boleh dibilang iseng-iseng aja. Jadi ternyata ya menarik. Ya kemudian ternyata bukan hanya di tahun 2013 aja, 2014 bahkan 2015 sehingga saya kawan-kawan komunitas I Love Aceh khususnya itu membuat acara ini lebih besar. Tentunya waktu itu kalau nggak salah mendapatkan juga dukungan dari dinas pariwisata ya waktu itu. Dan acara besar gitu, sampai ada musik dan sebagainya lah, macem-macem lah. Jadi itu awalnya, dari keiseng-isengan sebenarnya. Tapi kan walaupun itu iseng, saya rasa akarnya sudah ada gitu ya. Artinya akarnya mungkin dari kesukaan dengan judis minuman sangger ya kan. Jadi kan ada kecintaan yang sangat mendalam. Maka muncul ide itu. Kan nggak semua orang memunculkan ide itu ya. Iya bisa jadi ya. Karena kita suka dengan sesuatu, tentu kita kan akan mikirin dia. Kita pengen bisa ketemu dia terus ya. Mungkin itu yang mungkin wujud kompensasi ya. Nggak tahu lah apa namanya. Nah sejarah sangger sendiri ini bagaimana nih? Sejarahnya ini? Iya. Sejak kapan ada? Kalau kita ngomong sejarah sangger ini sebenarnya boleh dibilang kilafiah ya tanda kutip ya. Versi yang saya pahami aja. Versi yang saya pahami gitu. Walaupun ada juga yang berbeda pendapat dengan saya. Saya ingat itu di tahun 97-98 ya era-era reformasi saat krisis. Waktu itu kita masih mahasiswa waktu itu ya. Iya. Kita kan sering nongkrong di Uli Karing ya. Ada salah satu warung warkop di Uli Karing. Ya kita sering ngopi. Cuman buat kawan-kawan yang nggak kuat ngopi kan biasanya minum kopi susu. Nah kemudian waktu itu karena krisis moneter, harga-harga bahan makanan mahal, harga susu mahal. Jadi dicobalah dibuat semacam apa ya, suatu jenis baru ya. Bukan mutua understanding, suatu kesepahaman bersama antara penjual dengan pembeli. Kasarnya seperti itu lah. Bahwa susunya dikurangin. Pengen minum susu, kan kalau minum kopi itu terlalu keras mungkin. Pengen minum kopi susu tapi harganya mahal untuk kantong mahasiswa saat itu. Apalagi krisis. Iya. Nah jadi solusinya adalah susunya dikurangin ditambah gula. Nah itu jadi kemudian kawan-kawan bilang ini sama-sama ngerti. Makanya disebut Sanger itu sama-sama ngerti atau saling pengertian. Itu yang kawan-kawan di warung kopi itu bilangnya seperti itu. Tapi ada juga yang bilang bukan. Ada yang bilang Sanger itu ya sebelum 97-98 istilah Sanger udah ada. Saya nggak tau juga bagaimana. Tapi yang pasti apapun lah itu definisinya. Yang penting saya senang sekali melihat Sanger ini menjadi suatu minuman yang mulai sangat diterima oleh publik sekarang ini. Bahkan kalau kita main-main ke luar Aceh ke Medan atau bahkan ke Jakarta. Sanger ini udah bisa kita temukan di gerai-gerai kopi gitu. Atau di cafe-cafe gitu. Berarti ini bisa kita bilang ini endemik atau apa. Orang biologi bilangnya endemik ya cuma ada di Aceh. Sanger ini bisa kita klaim sebagai khasnya Aceh. Atau bagaimana? Bisa seperti itu? Saya sering bilang sama kawan-kawan. Kalau Italia punya Cappuccino, Aceh punya Sanger gitu. Jadi seperti itu kan. Jadi kita berusaha supaya orang mengingat Sanger itu bahwa ini minuman Aceh. Walaupun sebenarnya komposisinya ya seperti tadi ya. Kalau sekarang apalagi Sanger zaman now ini nggak pakai gula lagi ya. Kopi campuran dengan susu atau apa ya, creamer dan sebagainya ya. Walaupun di daerah lain ya mungkin sama aja ya. Di daerah lain ada kopi, ada susu kan. Tapi namanya bukan Sanger aja. Tapi kita mencoba untuk membuat ini menjadi suatu khas Aceh gitu. Sehingga orang oke saat minuman seperti ini langsung imajinasinya oh ini Sanger, oh ini Aceh gitu. Kan seperti itu. Dan saya pikir juga nggak masalah kan. Karena memang besarnya Sanger ya dari Aceh gitu. Ya betul. Dan nama Sanger ya di Aceh gitu. Bukan dari empat lain. Antara Sanger dengan kopi susu itu ada perbedaan, saya masih agak bingung. Wah itu menarik juga. Ya seperti tadi ya, yang saya pahami kalau Sanger itu susunya lebih sedikit ya. Sebenarnya kalau di warung-warung kopi itu ada bermacam ya. Di warung kopi itu ada yang menggunakan susu, memang susu murni ya, susu sapi. Tapi ada juga yang menggunakan, bukan susu tapi creamer. Cuman orang bilang susu, orang kita kan gitu. Creamer yang komposisi gulanya banyak, yang kental atau susu kental manis itu kan gulanya itu tinggi ya. Itu juga disebut susu oleh kita kan. Nah biasanya kalau kopi susu itunya banyak. Manisnya lebih keras manisnya gitu. Tapi kalau Sanger ini, apa ya, kopinya itu lebih terasa gitu ya. Lebih kuat gitu dibandingkan kalau kopi susu gitu. Ini kebetulan di depan kita udah ada Sanger ya. Ya mantap, mantap. Nah jadi Bang Pami sebagai Bapak Sanger, cobalah direview dulu nih Sanger tadi. Wah ini sekalian. Kita nggak menyebutkan ini Sanger dari mana tapi direview aja Bang. Coba Bang. Karena bagian dari memperingati Hari Sanger ya. Oke. Coba direview. Karena mungkin suasana apa. Karena udah di AC jadi gitu. Tapi mantap. Itulah asiknya Sanger, minum Sanger ini makin, ini menemani pembicaraan ya. Makin lama makin asik rasanya, makin ke dalam itu makin, rasanya kayak kita minum kopi atau minum apa pun kan makin di ujung-ujung itu nggak mau kita tinggalkan. Makin harus habisin gitu. Dan saya rasa sih ya pas ya. Karena ya kalau saya sih, kalau minum Sanger itu, kalau khususnya Sanger ya penting Sanger aja nggak terlalu, nggak terlalu milih-milih sekali. Yang penting yaudah Sanger yaudah minum gitu. Sanger lah varian apa, varian apa. Atau mungkin bisa nggak kita buat standarisasi Sanger ini. Ya lebih, lebih, lebih penting bahwa Sanger ini adalah penting. Jadi saking pentingnya kita buat standarisasi ini. Ehm, standarisasi itu takutnya nanti orang nggak minum Sanger lagi nanti. Ya biar aja orang punya hak, masing-masing kan ada pengen minum Sanger yang, misal kalau sekarang ada Sanger Arabica, ada Sanger Robusta. Kalau ini Arabica ya kayaknya. Ini Arabica. Karena kan siapa tahu nanti ke depan ada yang membuat mesinnya. Mesin Sanger. Iya, bahkan dulu. Sudah ada? Kalau sekarang kita dulu udah ada yang sasetan itu Sanger kan. Nah itu sasetan. Kalau mesin-mesin kopi itu kan dia udah ada, ini Espresso. Ini Kapucian. Ini langsung Sanger ya? Nah ini langsung Sanger. Bisa jadi, kenapa nggak? Karena kalau sudah di mesinkan itu kan sudah ada standar kan. Nah itu keren tuh. Itu mungkin kita encourage lah kawan-kawan yang di apa? Mesin ya. Mesin ini. Untuk membuat mesin Sanger itu. Nah mesin WSK nih kita tantang. Ini kawan-kawan WSK nih kita tantang. Orang-orang WSK teknik mesin buat mesin Sanger. Mantap, mantap. Jadi nggak perlu dicampur lagi. Ini udah ada komposit. Ini Sanger versi Arabica ini Robusta. Atau ini Sanger versi Aceh apa gitu. Keren gitu. Kalau untuk Teh Tari misalnya kan. Teh Tari itu bisa dibilang Malaysia lah. Itu kan mesinnya sudah ada tuh. Oh iya. Jadi saya waktu itu ada pergi ke sebuah tempat. Mereka dengan mesin itu aja. Jadi nggak payah ini lagi kan. Iya. Apaya kalau bahasa-bahasa apa dibilang. Teh. Ada nama lain ya. Teh cara apalah gitu kan. Teh cara apa-apa. Nah tetap bilangnya gitu langsung dia dihidupkan mesin. Udah keluar. Ya itu menarik ya. Itu gunanya adalah untuk seperti tadi Bang Nizar bilang. Standarisasi rasa. Jadi siapapun kapanpun dimanapun minum Sanger ya punya taste yang sama. Rasa yang sama. Jadi nggak berbeda-beda. Memang kalau kita minum Sanger itu beda warung kopi beda. Iya. Kita udah punya. Beda 10 meter warung kopinya. Iya pasti kan. Jadi kalau kita punya taste yang apa namanya. Kental kopinya masuk ke warung kopi yang beda itu udah. Udah nggak enak lagi gitu kan. Iya betul. Itu menarik tuh kayaknya. Harus ada mesin. Teh cara kalau nggak salah. Teh cara gitu. Mungkin nanti. Iya ya. Kenapa nggak kepikir ya. Ada mesin Sanger khusus gitu ya. Kan kita bisa ambil contoh kayak apa tuh. Starbucks. Mereka pastinya dengan resepnya dia. Dan dengan mesinnya dia. Akhirnya rasanya kan jadi standar ya di seluruh dunia kan. Starbucks itu gimana kan. Iya keren tuh. Saya pikir tuh tugas Bang Pahmi itu. Jangan saya lagi lah. Saya udah menginisiasi hari Sanger. Biar kawan-kawan di USK. Tauin Arangiri untuk mencoba membuat mesin Sanger ala Aceh gitu kan. Keren gitu kan. Saya pikir nggak susah-susah kali lah. Orang menjadi-jadi minuman lain. Minuman lain bisa kan. Orang-orang teknik udah ngerti lah tuh. Iya kan. Nah kemarin itu tadi Bang Pahmi bilang ada event ya pemerintah ya. Tahun berapa itu? Seingat saya itu tahun 2015. Kemudian setelah itu juga ada event 2016 atau 2017. Tapi kayaknya berapa tahun belakangan ini udah nggak ada lagi ya? Mungkin gara-gara saya kuliah ya. Itu harus kamu jawab itu. Gak ada apa ya setelahnya ya? Pendorongnya gitu ya. Iya. Bukan-bukan. Sorry. Bercanda-bercanda. Tapi emang ya dalam 4 tahun belakangan ini saya tidak di Aceh ya. Saya kuliah. Tapi dalam 4 tahun ini saya biasanya emang setiap hari Sanger itu saya sering memang tetap nge-tweet atau nge-post di sosial media bahwa hari ini ada 12 Oktober yuk kita nge-post apa namanya, suasana kita lagi minum Sanger. Dan mengingatkan lagi orang-orang bahwa hari ini adalah hari Sanger Day. Karena gini loh. Kenapa kita harus buat Sanger Day? Kalau kita baca-baca kan kayak coffee juga ada. Ya hari coffee. International coffee day. Walaupun International coffee day yang saya baca itu baru resmi mungkin berlaku di tahun 2015. Saat ada ICO ya International Coffee Organization itu yang mengklaim bahwa apa namanya peringatan internasional coffee day itu sejak 2015 lalu lah. Itu satu Oktober. Kemudian ada juga kalau di mana ya? Kalau di tataran internasional kita lihat banyak yang aneh-aneh gitu. Internasional di ada internasional di apa? untuk bobok siang, nap. Jadi itu juga diperingati gitu loh. Jadi kita pikir kok konyol, bukan konyol kok aneh gitu. Tapi orang merayak. Mungkin saya melihat gini. Bagaimana cara orang memperingati atau merayakan atau mengingat momen-momen mereka gitu. Jadi ya dibuatlah satu momen seperti ini. Dan kalau kembali lagi kita sebagai orang, seperti saya orang yang ngajar di ekonomi, tentunya saat sanggar ini makin dikenal oleh publik di luar Aceh khususnya, tentu akan membawa manfaat juga bagi perekonomian kita. Karena orang akan melakukan konsumsi kopi atau sanggar lebih tinggi lagi. Jadi mungkin kopi ini bisa lebih banyak. Kita tahu Indonesia kan penghasil kopi nomor empat terbesar di dunia sekarang. Dan Aceh juga nomor empat di Indonesia. Jadi bukan hanya varian yang berbentuk kopi, tapi juga karena ada sanggar, jadi mungkin bisa jadi demand atau produksi kopi dari Aceh ini bisa lebih tinggi. Dan saya rasa sudah selayaknya kita menetapkan itu secara resmi. Takutnya nanti diambil negara lain nanti. Who knows ya? Ya kan? Kita udah capek-capek menginisiasi. Ini kan bagian dari kebudayaan kita juga kan. Tahu-tahu nanti, misalnya kita bilang lah, orang Aceh banyak merantau ke Malaysia nih. Di sana mereka buat. Iya dibuat dari Malaysia mulai. Terus pemerintah tertarik. Ya udah-udah kan gitu kan. Udah banyak lah ya. Jadi sebelum Malaysia ambil, tapi udah kita buat nih. Makanya kita selalu setiap tahun mencoba mengingatkan lagi kawan-kawan. Bahwa tanggal 12 Oktober ini adalah peringatan Hari Sanger Internasional. Memang idealnya harus ada eventnya lah gitu. Biar lebih ini ya. Exposinya lebih terdengar ya. Ya memang walaupun selama ini kita lihat kawan-kawan komunitas itu sangat aktif ya. Tapi kan itu mungkin kalau untuk konteks Aceh ini gak cukup itu aja. Perlu ada support lah dari pihak-pihak. Khususnya misal dinas-dinas terkait ya kayak dinas pariwisata. Karena sebelumnya kerjasama seperti ini pernah dilakukan. Bahkan saya pernah ingat tahun berapa itu, saat sampai di bandara itu ada semacam agenda kegiatan tahunan pemerintah Aceh itu ada. Salah satunya peringatan Hari Sanger. Wah saya lihat itu keren, senang gitu. Tapi sekarang ya betul gak ada lagi ya. Kan semacam pride-nya kita kan. Ya betul. Dan mungkin nanti ya bisa jadi siapa tau Bang Pahme jadi rektor di USK kan bisa membuat kebijakan. Ini Hari Sanger semua kantin di kampung jualnya Sanger gitu ya. Rektor USK. Menarik memang ya. Kan bicara kebudayaan juga ya. Bicara peradaban bahwa inilah bagian dari peradaban kita kan. Kalau bukan kita yang merestari kan, orang lain mana mau kan. Apalagi sekarang dunia ini semakin kompetitif. Tiap-tiap era menonjolkan kekasannya masing-masing. Ya betul-betul. Ya kita punya Aceh. Kalau kopi udah standar ya. Dimana-mana ada. Kopi Aceh atau Gayo. Kemudian juga Dailing, Bali, Lombok dan sebagainya punya kopi. Tapi kalau Sanger ya orang Aceh kan. Taunya Aceh gitu. Kalau Espresso sendiri setau Bang Pahme dari mana? Amerika. Saya kurang paham. Tapi. Kalau Campuchino tadi kan Italia. Espresso tapi bahasanya bahasa Italia. Nanti kita cek lah. Kita googling lah. Kalau kita lihat dari mesin-mesin kopi itu memang merek-merek Italia terkenal ya. Jangan-jangan memang dari sana gitu ya. Memang budaya ngopi di Itali itu hampir sama dengan kita di Aceh ya bisa dibilang ya. Italia ya. Ya Italia ya. Karena kalau di Inggris mereka punya budaya bukan ngopi. Mereka lebih teh. Lebih suka ngeteh gitu. Tapi kalau Italia yang saya tahu mereka punya budaya sama kayak kita. Ngopi gitu. Mungkin kita punya. Ada hubungan juga mungkin ya. Perlu kaji lagi nanti. Baik. Kawan-kawan jangan lupa hari ini hari Sanger sedunia. Jangan lupa beli Sanger. Minum Sanger. Kemudian di pos. Di pos ya. Minum di rumah boleh. Di kantin boleh. Sama keluarga boleh. Yang nggak boleh hutang ya lo. Tapi hutang mungkin boleh juga lah. Untuk Sanger boleh. Itu hari Sanger sedunia ini boleh lah. Tergantung pemilik wargopnya. Pernah waktu itu saya nggak ingat tahun berapa. Ada beberapa wargop itu yang menggratiskan Sanger. Khusus Sanger pada saat hari Sanger itu. Ya ide menarik juga itu. Pokoknya ada event lah ya. Yang mengkhususkan Sanger ya. Di tanggal 12 Oktober itu ya. Jadi supaya ingatan orang juga melekat gitu ya. Menarik-menarik. Oke rekan SagoTV. Mudah-mudahan obrolan tentang hari Sanger sedunia ini. Bisa kita ingat. Untuk tahun depan lagi nanti kita merayakan lagi. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dan kalau bisa semakin tahun semakin apa ya. Semakin menggemalah. Semakin gaungnya terasa. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk anda silahkan subscribe, like dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton!